Selamat malam hati-hati, tiba saatnya kita mau beribadah persekutuan anak pada malam hari ini Cici mau undang kita untuk bangkit berdiri, kita mengangkat satu pujan, kusiapkan hatiku Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman saat ini 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 Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan Ya Tuhan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan Tolonglah kami agar kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom adik adik Saat ini Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan Sisi mengundang adik adik Untuk melipat tangan, tutup matanya Kita mau berdoa Tuhan Yesus Kami siap mendengarkan firman Tuhan Yesus Kami siap mendengarkan firman Tuhan Biarlah Kudus Boleh memimpin Kami semua untuk bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Dan kita berdoa dan dicap syukur Amin Nah adik adik Cici mau cerita Yaakob mempunyai 12 anak Salah satu anak yang paling Yaakob kasih yaitu Yusuf Yusuf Salah dikasih sama papanya Yaakob Dan papanya memberikan Yusuf jubai yang indah Wah pasti senang ya Kalau adik adik dapat jubai yang indah Yusuf pun senang Dia mendapatkan jubai yang indah dari papanya Dan saudara-saudaranya iri Saudara-saudaranya juga mau Dan dia mulai tidak suka sama Yaakob Dan Yaakob Mimpi Dia menceritakan kepada saudara-saudaranya Kepada kakak-kakaknya Kakak, kakak Aku mimpi lho Mimpinya aku itu Aku lagi bersama dengan kakak itu Lagi Berkas-berkas gandum Kita lagi ikat-ikat Lho ganduman kakak-kakak itu Melunduk dan berkas ku berdiri tegak Dan sujud menjemahku Kakaknya yang merah dong Dia bilang apa maksud Adik ya Memangnya kamu mau kita semua menyembah engkau Kakaknya tambah gak suka lagi sama Yusuf Lalu kakak-kakaknya jadi makin benci sama Yusuf Dan mau melakukan nanti Ya yang baik Suatu hari Papanya menyuruh Yusuf ke Sikem Menyusul kakak-kakaknya Yang lagi mengembalakan domba Yusuf, Yusuf dipanggil Ya papa Kamu pergi ke Sikem Kamu temuin saudara-saudara kamu Gimana kabar mereka Dan gimana keadaan kambing dombanya Oke Yusuf obey Yusuf mau taat kepada papanya Lalu Yusuf pergi Ke Sikem Sampai di Sikem gak ketemu Mana ya kakak-kakakku Lalu dia tanya sama orang-orang Terus orang-orang harus itu kasih tau Kalau kakak-kakaknya kedotan Lalu dia menyusul kakaknya kedotan Sampai kedotan Belum mendekat Yusuf belum nyampe ke kakak-kakaknya Kakaknya lihat dari jam Wah Yusuf datang Lalu kakaknya melakukan yang ben Melakukan yang tidak baik Kakaknya merencanakan Mau membunuh Yusuf Tetapi kakaknya Yusuf yang namanya Ruben Dia bilang Kita jangan membunuh adik kita lah Jangan sampai ada pertumpahan darah Gimana kalau adik kita Kita taruh aja ke sumur yang paling dalam Maksudnya disitu juga gak ada yang tolong Akhirnya saudara-saudaranya yang lain setuju Lalu Yusuf dicatuhkan ke sumur yang dalam Kan kakak-kakaknya bikin celaka ya Kepada Yusuf Lalu Yusuf sedih gak? Pasti Yusuf sedih Pada saat Yusuf dimasukin ke sumur Eh kakaknya yang namanya Yahud Tidak melihat Ih ada pedagang asing Eh gimana ya Kalau Yusuf itu kita keluarin dari sumur Kita jual aja dia ke pedagang asing itu Lalu nanti kita dapat duit Wah boleh juga ya Lalu mereka keluarin Yusuf Lalu Yusuf dibawa ke pedagang-pedagang asing ya Dan Yusuf dijual Lalu jubahnya Yusuf yang indah diambil Dan jubahnya itu dicerupkan ke darah kambing binatang Supaya apa? Buat hasilian ke papanya Dia bohong sama papanya nih kakak-kakaknya Dia bilang kalau Yusuf sudah meninggal Dengan membuktikan jubahnya yang indah itu dan ada darahnya Dan papanya percaya Papanya sedih Sedih sekali Sampai papanya nangis berhari-hari Berbulan-bulan Atas meninggal kabarnya Yusuf Tapi sebenarnya Yusuf meninggal gak adik-adik? Enggak Tapi Yusuf dibawa ke pedagang asing Ternyata pedagang asing itu membawa Yusuf ke Mesir Dan Yusuf dijual ke Mesir Dan akhirnya Yusuf melayani di Mesir Melayani rajak Firaun Dan Firaun suka kepada Yusuf Nah akhirnya Yusuf pun bisa menjadi orang yang dipercaya Tetapi adik-adik suatu hari Yusuf menderita lagi Yusuf masuk ke penjara Kenapa? Padahal Yusuf tidak melakukan yang baik Yusuf tetap melakukan yang benar Tetap melakukan yang baik Tapi Yusuf dimasuk ke penjara Karena dia dikhianati Dia dibikin celaka sama istrinya Potiphar Isi Potiphar ya Lalu Yusuf dimasukin ke penjara Tetapi walaupun susah Yusuf tetap menyertai Tuhan Yusuf tetap pada Tuhan datang Dan Tuhan tetap menyertai Yusuf Tuhan tetap melindungi Yusuf Walaupun di penjara Yusuf tetap melakukan yang gembira ya Dia tidak bersedih-sedih hati Tapi dia boleh berserah kepada Tuhan Dan dia dipercaya sama kepala penjara Dan Yusuf boleh dipercaya dan boleh mengusuh yang di dalam penjara Nah suatu hari juga ada kepala juru minum dan juru roti Melayani rajak Firaun Mereka melakukan kesalahan Dan dimasukin ke penjara Lalu dua orang ini Dua orang ini kepala juru minum dan juru roti bermimpi Dan dia menceritakan mimpinya kepada Yusuf Dan Yusuf bilang Kalau juru minum itu nanti diangkat jabatannya kembali Tapi juru roti meninggal Nanti akhirnya Yusuf bilang sama juru minum Nanti kalau kamu sudah keluar ingat akan aku ya Juru minum dan janji Juru minum dan janji Yang ada bikin yang membuat Mimpi ya Ada biji bulir gandum yang gemuk Dan tujuh ya Tujuh bulir gandum yang kurus juga Sama yang kurus memakan biji kulir dan dunia Geruk Lalu Firaul minggu akal mimpinya Dia mencari semua penaksir mimpi di Mesir Untuk supaya tahu mimpinya apa itu artinya Tetapi tidak ada yang bisa menaksirkan mimpi itu Dan waktu Raja Firaul gelisah tidak bisa tidur akal mimpi itu Akhirnya jurul minum ingat kepada janji Ya kepada siapa? Kepada Yusuf Dia menceritakan kepada Yusuf tentang mimpi dia waktu di penjara Dan itu benar Lalu Raja Firaul bilang Ya sudah, panggilah Yusuf keluar dari penjara Coba aku mau menceritakan mimpi ini Kalau memang dia benar Ternyata benar ya Yusuf keluar dari penjara Lalu suruh menaksirkan Dan Yusuf bilang Tujuh lembu itu yang gemuk Dan tujuh lembu yang kurus memakan Tujuh lembu yang gemuk Dan tujuh kulir gandum yang kurus memakan Tujuh kulir gandum yang gemuk itu sama Dua mimpi itu artinya sama Akan ada datang tujuh tahun kelimpahan Dan tujuh tahun kelepahan Jadi disarankan Yusuf kepada Raja Firaul untuk mempersiapkan masa itu Mempersiapkan tujuh tahun yang berkelimpahan Dan Raja Firaul melihat bahwa Yusuf dipenuhi dengan hipat dan bijaksana Lalu dia mau memakai Yusuf menjadi atas kepala Raja Mesir untuk menangani hal mimpi ini Lalu Yusuf pun mengumpulkan selama tujuh tahun Semua makanan, gandum, beras yang dikumpulin Selama tujuh tahun kelimpahan Dan benar adik-adik Apa yang Yusuf katakan Apa yang Yusuf bilang tentang mimpi kiraul itu Datang masa kelimpahan itu Dan juga datang masa kelaparan Sehingga waktu tujuh tahun kelaparan datang Dia malah lebih menghabiskan banyak makanan Sampai orang-orang tidak bisa lagi makan dan mencari makanan Mereka dari seluruh kota, seluruh penjuru mencari makanan kemana? Datang ke Mesir Karena cuma di Mesir doang yang ada makanan selama tujuh tahun kelaparan Dan disitu adik-adik Tuhan memakai Yusuf Tidak hanya untuk menyelamatkan tujuh tahun kelaparan yang ada di Mesir Tapi juga Tuhan memelihara orang tua Yusuf Papa Yusuf dan kakak-kakaknya adik-adik Kakak-kakaknya dan papanya akhirnya datang ke Mesir bertemu dengan Yusuf Dan Yusuf denang enggak? Yusuf pasti marah enggak? Atau Yusuf ingat enggak akan kesalahan kakak-kakaknya? Tidak Tidak Yusuf mau mengampuni Yusuf mau memaafkan Dan Yusuf mau merangkut mereka lihat Dan Yusuf mau memberikan mereka makanan Sehingga lewat Yusuf Tuhan memelihara papanya Memelihara kakak-kakaknya Dan Yusuf tetap melakukan yang baik Nah adik-adik dari cerita Yusuf ini Ingat ya Di saat kita kesusahan Di saat kita kelaparan Kita harus berdoa Cari kepada Tuhan Tuhan pasti akan mencukupkan Di saat corona begini Tuhan tetap memelihara kita Orang-orang yang bersandar kepada Tuhan Seperti Yusuf Bersandar kepada Tuhan Dan Yusuf pun mau ya Tetap memaafkan Jadi kita jangan pernah dredam Kepada orang Kepada saudara-saudara kita Kita harus tetap melakukan yang terbaik Yuk adik-adik Kita mau bangkit berdiri Cici mengundang adik-adik Untuk berdoa Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Untuk firman Dan Tuhan berikan Biarlah kami Boleh terus Bersandar kepada Tuhan Boleh terus Percaya Akan pemeliharaan Tuhan Kepada hidup kami Kami mengucap syukur Tuhan Untuk firman Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin